Bahwa fitrah, kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia hanya di atas agama, bukan yang lain. Walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menerikan salah satu kewajiban yaitu menerikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang mahlah maupun khairu mahlah, diterima oleh Allah SWT. Salam dan salam semoga senantiasa terserahkan baginda Rasulullah SAW pada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Dan insya Allah kita bagian dari umat beliau yang setia sampai akhir hayat kita, sampai zuriah-zuriah kita, sampai akhir kehidupan ini. Maka di bulan mulut ini, sekaligus kita harus merefleksi diri untuk senantiasa meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan senantiasa meningkatkan diri kita dari larangan larangan Allah SWT, dengan senantiasa menghidupkan sunah-sunah baginda Rasulullah SAW. Hadirin ya mulia, izinkan al-fakir bermuhasabah untuk diri sendiri insya Allah kepada jamaah semua, termasuk kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan khutbah pada siang hari ini. Sesungguhnya perjalanan hidup kita akan menuju suatu tempat yang namanya negara akhirat. Perjalanan hidup kita diawali dari alam ruh, itulah terminal pertama keberadaan kita. Dan disana kita sudah kontrak dengan Allah SWT. Kita sudah bikin MOU berjanjikan Allah SWT. Maka dengan kotrak ini apa yang harus kita lakukan sebelum umur kita ini selesai, yaitu MU'ahadah. Selantiasa mengingat perjanjian kita kepada Allah SWT. Ketika kita komit dengan perjanjian tersebut, dengan iman yakin yang benar, iman yakin yang lurus, yang membuahkan amal-amal soleh kita menjadi orang yang bertakwa, maka itulah fondasi yang paling utama, bekal yang paling utama menuju perjalanan kita yang sangat jauh, sangat jauh ke negara akhirat. Abu Hurra'an menjelang wafatnya, beliau menangis, hadirini ya Umulia. Beliau menangis ketika ditanya, kenapa kau menangis? Beliau menjawab, aku menangis bukan karena dunia yang akan ditinggalkan, bukan karena dunia yang akan ditinggalkan. Tapi aku faham dan yakin bahwa perjalanan yang akan saya tempuh, yang akan aku tempuh, sangat-sangat panjang, yaitu ke negara akhirat menghadap Allah SWT. Sudah semestinya setiap perjalanan pasti akan membutuhkan bekal, apalagi perjalanan yang sangat panjang. Maka bekal yang paling utama adalah kita komit dengan perjanjian kita kepada Allah ketika kita di dalam ruh, Kita harus komit dengan perjanjian kontrak kita dengan Allah sampai akhir hayat kita. Barang siapa yang komit, maka ketika itu iman yakin kita membuahkan amal-amal soleh, maka bekal taqwalah yang akan kita raih. Intinya adalah Sebaik baik bekal adalah taqwa. Mari yang pertama kita bermu'ahadah. Mengingat senantiasa perjanjian kita dengan Allah SWT sebagai bagian daripada bekal kita, menuju perjalanan kita ke negara akhirat. Hadir yang mulia, yang kedua yaitu mujahadah. Yaitu senantiasa kita bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengorongi perjalanan hidup kita. Hidup adalah satu pilihan. Dinamika hidup adalah bagian dari sunatullah. Bahagia, sedih, menangis, tersenyum, senang, dan lain sebagainya adalah dinamika hidup yang harus kita jalani. Dan itulah sunatullah. Namun hal tersebut harus kita ingat hadirnya, yang mulia. Apapun kondisinya dalam kehidupan ini, kita harus hidup di atas agamanya Allah SWT. Kita harus komit istiqomah hidup di atas agamanya Allah SWT. Karena Allah sudah menetapkan bahwa fitrah kebahagiaan manusia hanya ada di atas agama. Bahwa fitrah kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia hanya di atas agama, bukan yang lain. Dan sejarah sudah mencatat. Denanti tampas di Al-Quran. Allah abadikan. Barang siapa yang merasa yakin bahagia dengan kesuksesan, kekuasaan, sudah ada contohnya. Gagal. Yang yakin dengan harta, sudah ada contohnya. Gagal. Maka kita harus yakin bahwa sukses, bahagia hanya di atas agamanya Allah. Oh, itulah fitrah manusia. Barang siapa yang melanggar, menentang, keluar dari fitrah ini, pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Binasa menurut ukuran pandangan Allah. Sebagaimana ikan? Ikan fitranya hidup dalam air. Ikan itu fitrah kebahagiaan yang ada di dalam air. Tapi ketika coba-coba ikan melihat sesuatu yang lebih menarik keluar dari air. Cepat atau lambat, ikan pasti akan binasa. Fitrah kita manusia hanya di atas agamanya Allah SWT. Dan Allah sudah berjanji. Barang siapa orang-orang yang bersihat, bersungguh-sungguh, mencari kerudahan Allah, Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Setelah kita bermujahadah, kemudian kita bermulakobah. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Sementara 24 jam pula, iman yakin kita diintip oleh syaitan laknatullah alaih. 24 jam kita diawasi Allah, 24 jam pula kita, iman yakin kita diincar oleh syaitan laknatullah alaih. Maka kita harus senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan sebaik-baik zikir adalah sholat. Jaga sholat kita dengan tertib-tertib sholat. Sholat di awal waktu. Dengan cara berjamaah. Dimana tempat dikumandangkan. Waladzikrullahu akbar. Zikir yang paling agung adalah sholat. Yang kedua, kemudian kita masukkan kebesaran-kebesaran Allah dalam hati kita. Dan keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Hanya Allah, hanya Allah kebesaran yang ada dalam hati kita. Dan keluarkan semua kebesaran makhluk. La ilaihallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita harus yakin, tidak ada cara mencari, menjalani kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan. Kecuali hanya dengan cara mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kita harus bermuhasabah. Kita senantiasa harus introspeksi diri. Wal-tangzur nafsu maqaddamat liqad. Wa'taqallah innallah khabirun bima ta'amanun. Kita harus nanti setiap detik mengoreksi bermuhasabah. Apa-apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Yaitu bimakna untuk kehidupan di akhirat kelak. Bermuhasabah. Ayat ini sebagai ayat otokritik. Untuk diri kita. Kita harus punya kekuatan, punya power mengkritik diri kita sendiri. Karena itu banyak kelemahan. Namun, lebih banyak kita mengkritik keluar daripada mengkritik diri sendiri. Maka wal-tangzur nafsu maqaddamat liqad. Jadikan sebagai ayat otokritik untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, untuk hari esok. Yaitu untuk huruf akhirat. Dan yang terakhir, hadirin yaum mulia. Setelah kita bermuhasabah, mari kita bermuhasabah. Ekom. Yaitu kita harus memberi sanksi kepada diri kita sendiri. Ketika kita lalai kepada Allah. Kita itu sering hoflah, lalai dengan Allah. Maka kita lalai, kita harus memberi sanksi kepada diri kita sendiri. Segera bertobat. Lakukan amal soleh yang lebih-lebih baik. Yang ahsan, yang lebih baik. Dalam surat asad. Diterangkan Nabi Sulaiman AS. Seorang raja yang kaya raya menguasai dunia. Kekayaannya, kekuasai sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah yang bisa menandingi. Sudah menjadi takdir Allah. Sampai hari kiamat. Beliau ketika lalai, ketika lalai. Melihat kuda-kudanya yang begitu gagah. Lari-larinya kencang. Ketika itu beliau lalai mengingat Allah. Begitu sadar apa yang beliau lakukan. Beliau panggil semua pasukannya. Untuk mengumpulkan seluruh kuda-kudanya. Dan tangkap kuda-kuda itu. Dan disembeli semuanya. Hanya karena sebentar beliau lalai kepada Allah. Beliau binasakan semuanya kuda-kudanya. Padahal kuda-kuda itu adalah kuda-kuda pilihan. Begitupun dalam satu rakyat. Sahabat Umar Rada'an. Ketika melihat kebun-kebunnya begitu menghijau. Sedap di pandang mata. Ketika itu sudah masuk waktu asar. Beliau lalai mengingat Allah. Karena ketika beliau sampai ke Madinah. Salat asar sudah dilakukan. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Ikob. Ketika itu dia tashkil. Hai kebunku. Engkau telah melalaikan aku dari mengingat Allah. Maka hari ini kebunku. Aku infakan untuk seluruh kaum fakir miskin. Hanya terlambat. Hanya terlambat. Menjalankan sholat asar berjamaah hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia. Kesimpulannya adalah perjalanan kita menuju akhirat. Adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan poin yang kedua yang paling penting adalah. Begal kita. Adalah hanya dengan taqwa. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati